Seorang pemuda bertemu dengan wanita yang usianya di atasnya Dan mereka menjalin hubungan yang tak biasa Bahkan mereka menikah dan memiliki kehidupan Tapi sayangnya rumah tangga mereka tidak bertahan lama Hingga pada akhirnya terjadi sesuatu Ya, film dengan judul I Was, I Am, I Will Be Yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu Yang akan menceritakan kisahnya Jadi pemuda ini bernama Baran Seorang gigolo yang berasal dari Turki Tapi seiring waktu berjalan Baran ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan pekerjaan yang baik untuknya Tidak punya tempat tinggal tetap Dan bahkan Baran harus tidur menjadi kelandangan Dirinya terus menjadi pekerjaan supaya dia bisa bertahan hidup Sampai akhirnya Dia mendapatkan pekerjaan di salah satu kafe Menjadi tukang cuci piring dan pelayan Kehidupannya baru akan dimulai dari sini Bahkan terkadang dia mendapatkan bonus enak-enak dari tamu yang datang Ya, kebanyakan sih emak-emak Bahkan ada yang sampai ngejak kejadian Tapi tidak bertahan lama Karena Baran lebih sering dimintai uang Dan disuruh belikan ini dan itu Sementara di sisi lain ada pilot wanita bernama Marion Terbang di wilayah Jerman Marion ini pernah menikah tapi gagal Dia berusaha hidup sehat Tapi kala itu Tiba-tiba saja dia mimisan Jadi ternyata Marion terkena sebuah kanker Seolah-olah berita ini membuat hancur semangatnya Namun dia berusaha tegar Supaya tidak terlalu kepikiran Lantan suaminya Marion yang bernama Raphael Mengajaknya liburan ke Turki Di sana dia ketemu dan kenalan sama Baran Bahkan malam ketika mereka jalan-jalan Ketemu lagi Marion tidak terlalu peduli dengannya Jadi dia langsung ke hotel bersama Raphael dan begituan Esoknya Raphael memutuskan untuk kembali ke Jerman duluan Karena ada urusan penting Sementara Marion masih tinggal di sana Tidak punya teman pada akhirnya dia mendatangi Baran Sambil memberikan sebuah badia baju Lalu malamnya entah kenapa Baran mendatangi Marion Dan berkata untuk mengajaknya ke Jerman Dia ingin keluar dari sini dan mencari penghidupan yang lebih baik Awalnya Marion menolak Tapi entah kenapa dia berpikiran dan memberikan nomor telepon padanya Sambil menunggu kedatangan Baran Ternyata Marion telah melakukan operasi pengangkatan kanker payudara Ya hidupnya kini tidak sama seperti dulu lagi Bahkan dia juga pensiun dari penerbangan Sementara Baran pada akhirnya tiba di Jerman Bahkan dia juga sudah disawakan apartemen oleh Marion Besoknya mereka menikah Ya sesuatu yang cukup mengejutkan Tapi mereka bakal berbeda rumah Baran juga dicarikan kerjaan di bandara Selama mereka menikah Belum pernah satupun Baran diajak begituan Entah kenapa Yang jelas Marion masih belum mau Baran diperkenalkan dengan Rafael Ya mereka baik-baik saja Sampai suatu malam Yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba Marion akhirnya leluh dan mereka melakukan permantapan Di saat itulah Baran terkejut Kalau Marion ternyata sudah tidak punya gunung kembar lagi Berbulan-bulan lamanya mereka menikah Masalah mulai muncul Dari yang Rafael tidak setuju Marion bersama Baran Hingga Baran yang dicurugi dan dituduh mengambil barang Milik penumpang Padahal Baran tidak melakukan itu Mungkin saja ada yang iri padanya Marion berusaha berbicara dengan kenalannya Tapi tetap saja Baran dihukum dan Dipecat Tidak hanya itu Terjadi konflik diantara mereka juga Sampai suatu hari Marion merasa kasihan dengan Baran Dia menuju apartemennya Dan ternyata Baran sudah tidak ada Marion Hanya melihat ada cincin pernikahan mereka Dan majalah bergambar dirinya Dengan kata lain Baran pergi menjauh dari Marion Beberapa tahun mempersemencah kejadian itu Baran kembali bekerja di salah satu bandara Kini Posisinya naik jabatan Sementara Marion Terlihat berada di bandara Dengan perut yang sedikit Membuncit Apakah Marion mengandung anaknya Baran? Yah Itulah tadi adalah cerita film I was I am I will be Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalkan like Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi